hai hai oke Assalamualaikumur kali ini bisa dilihat di sini ya ada dua generasi sama-sama produkan dari Yamaha tapi Hai antara Simbah sama si cucu ya dan ini juga beda kapasitas Erie King 135 sedangkan ini Yamaha R25 nya 250cc nah kali ini mumpung dapat pinjaman ya pokoknya intinya untuk vlog saya itu enggak ada yang mudah sendiri ini pinjaman dari teman seperjuangan yang sekarang udah jadi juragan telur mana dia Oke ini dia yang punya kali ini saya mau coba ngevlog pakai Yamaha R25 gimana sensasinya Gimana performanya tapi ngobrol-ngobrol dulu apa kabar bosku sehat-sehat gimana ini mau ngobrol dikirim pinjem Yamaha dormenya boleh-boleh aja ya siap-siap-siap ini basic tahun berapa ini tahun 2014 tahun 2014 ya pertama YZF Oke oke siap-siap kalau motor teman saya ini belum terlalu itu modif banyak ya cuma ganti kenal pot racing aja R9 kita dengerin dulu CD khas suara dari motor 250 ah ya khas banget Ninja 250 sama CBR sama ini apa R25 ini hampir sama semua ya ini dulu beli berapa duit bro 56 56 itu waktu itu masih cekan ya dan baru setahun keluar hitungannya nerusin aja nerusin aja ya siap-siap aja 56 dan sekarang sayangnya untuk motor sport seperti ini udah turun harga ya 30-an oke oke ya bolehlah kalau mau barter ya hahaha langsung aja kita coba R25 nya di jalan oke check it out hai oke lor sekarang sebelum kita bahas jauh soal R25 Mari kita coba akselerasinya ya mantap wuh 120 enteng banget ya ya dengan kapasitas 250 ya wajar lah ya ini dengan 6 speed jalan terdapat jalan jalan Hai jalan她 sudah terus mah destroyed RD menempuan tuh untuk ukuran segini gak bisa bohong ya performanya mantap jaya saya juga kurang tahu tapi ini untuk speedometernya akurat atau enggak akurasinya bisa tepat atau enggak tapi yang jelas di speedo sih tadi kita sempat 139 tapi kayaknya kurang akurat ya jalannya masih anginnya masih semilir santai beda sensasinya kalau bawa 2 tak ya mari kita coba lagi dulu sebelum kita bahas GG5 bisa 140 jalannya rame dan agak bergelombang GG4 aja udah bisa tembus 140 ya gimana kalau nyampe GG6 nya oke mulai dibahas aja sedikit tentang motorsport gini ya ini kayak yang dibilang temen saya tadi dia basicnya dari 2014 temen saya itu beli beli second itu di tahun 2015 atau 2016 nah pokoknya baru setahun pemakaian waktu itu dia beli harga 56 juta harga 56 juta itu di 2016 dan sekarang 2020 pasaran untuk R25 itu turun drastis ya antara 30an lah kisaran 30 jutaan sekarang udah dapet makanya bukannya gak suka dengan motorsport gini tapi emang ya gak mampu aja kalau saya jadi bisa dibayangin sendiri dari keluaran 2014 dan yang dari hampir 50 atau 60 56 juta sampai 60 sekarang tinggal separoh harga loh loh beda dengan motor-motor klasik ya macam R.E. King F.R apalagi di dua tak sih saya ngamatin di dua tak yang memang sekarang jadi motor udah motor antik karena udah gak produksi lagi jadi harga makin melambung tinggi makanya kalau saya pribadi sih memang satu kurang cocok kurang cocok di duitnya kedua memang kurang cocok untuk di proporsional tubuh yang kurang untuk membawa motor gede kayak gini jadi paling cocok memang R.E. King udah makanya kalau saya bawa R.E. King ya itu kalau ketemu yang model-model begini motor sport yang 250 itu saya udah sadar diri sih sadar diri dalam artian oh yaudah kita beda jauh lah antara 135 cc dibandingin dengan 250 cc kecuali kalau motor semi sport mungkin saya bilangin yang antara kisaran 150 cc gitu masih berani lah untuk geber-geberan sama lawan R.E. King saya tapi kalau udah 250 macam R25 Ninja 2,5 atau CBR 2,5 ya sadar dirilah ya gak usah tengil-tengil amat saya jadi kalau pas ketemu yang model begini saya oke silahkan lewat mas tapi kalau untuk ukuran ini bawa 200 cc ya masih lah berani tanding lah kecuali kayak temen-temen yang motor CB tuh banyak yang CB siluman ya tampilan standar tapi cc bisa 200 250 cc gila memang kreatifnya orang Indonesia gak ada lawan wah asli lor harga gak bohong ya enak banget nih tapi untuk perjalanan jauh sekali lagi kayaknya untuk size sendiri kurang cocok karena ini posisi ngebungguk ya gak tau kalau temen-temen bikers yang pake motor gede macam Harley pasti nyaman sih tapi kayak motor sport yang R6 ya diatas ini ada lagi R6 yang sekian 400 cc 400 atau 400 up itu mungkin jauh lebih enak nih padahal perjalanan saya belum lama tapi ini udah kerasa pegel di tangan sama di pundak entah karena memang bawaan motor apa ini ya memang sempat kemarin sempat ini motor sempat jatuh sih kata temen jadi ini stangnya kurang center udah di coba di ke bengkel tapi gak bisa sesenter kayak awal mungkin itu juga yang efek jadi memang kalau ngebandingin RI King sama motor 2,5 ya terlalu jauh lah ya tapi saya gak tau kenapa lor ya entah entah temen-temen ngalamin atau enggak atau mungkin diri saya sendiri sering kali kalau di jalan itu ketemu motor sport motor sport yang nanggung saya gak mau sebutin merek ya pokoknya yang CC di bawah 200 150 sampai di bawah 200 itu malah gayanya lebih tengil lor tapi kalau temen-temen yang bawa 2,5 gini gayanya enjoy-enjoy aja karena mereka sadar diri bercuma juga ngelawan yang tengil-tengil ya kan tapi kalau yang CC kecil itu malah gayanya selangit termasuk saya sih ya itulah motor itu semua tergantung bikersnya ya balik lagi ke personal ya cuma kebanyakan selama ini saya ketemunya yang model begitu sih woy dedek gemes ukti ukti gemes ini biarpun biarpun akselerasinya mantap tapi tetap ya lor ya karena memang tidak kebiasaan pakai 2 tak jadi nendangnya itu masih beda sensasinya sih masih tetap bikin bikin jipernya itu 2 tak ya tarikannya itu lebih sat lebih gimana ya lebih ngejambak lah yang jelas kalau ini akselerasi juga mantap cuma ya ya itu tadi memang beda sensasi antara 4 tak sama 2 tak ya habis ini kita coba ini jalan ke arah kiri nanti agak sepi bisa kita coba tembus sampe berapa tapi gak mau saya top speed top speedin ya cuma lihat saya berani tembus sampe berapa aja mari kita coba bisa tembus sampe berapa aduh bama 154 wah lumayan lah ya ini pake helm tapi masih kelilipan kampret ya tapi yang jelas itu sih saya bukannya mendewakan 2 tak enggak 4 tak kalah saing sih enggak cuma ya memang kalau teman-teman yang gak percaya yang masih pengguna 2 pengguna 4 tak silahkan coba sensasinya pakai 2 tak nah beda lor pasti beda kita kecepatan sama tapi sensasinya itu yang bikin lebih merinding itu 2 tak lor jambaknya lebih kerasa tapi semua kembali lagi ke pribadi masing-masing kalau memang nyaman di empatang ya silahkan monggo nyari nyaman yang buat touring juga monggo tapi jangan salah edeking juga gak ada takut-takutnya lor buat touring ya kan nah buat teman-teman di Jakarta ya mungkin masih kurang lahan buat cornering daripada di Lembang darah Bandung terus ya biar gak bosan bisa lah coba-coba main ke Karanganyar ya hitung-hitung touring nanti ditanjut bisa cornering nah ya kan ini pun belum daerah gunung lor tapi udah banyak banget tikungan ya dan memang kalau cornering itu gak sembarangan ya apalagi bahwa motor gede kayak gini maksudnya ada teknik khusus gak asal ngebanting sasis motornya jadi antara badan sama motor harus balance harus seimbang kalau asal-asal ngebanting motor ya jatuh bisa crash ya oke mungkin untuk motor vlog kali ini cukup sekian dulu ya lor ya udah cukup ngerasain sensasinya naik R25 beda kelas memang antara RR King dengan R25 jadi semua tergantung selera semua motor punya kelebihan dan kekurangan masing-masing silahkan mau teman-teman bikers pilih motor gede atau motor ya yang mau galak tapi jambak hanya dasyat silahkan pakai RR King oke kurang lebihnya mohon maaf ketemu lagi dengan video-video yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bolehlah masih salam raja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati